Hingga saat ini banyak masyarakat yang belum bisa membeli minyak goreng dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan beberapa mengaku kesulitan mendapatkan minyak goreng. Seperti yang terjadi di pasar Blok F kota Cilegon, sejumlah kios yang biasa menjual minyak goreng saat ini masih kosong. Jikapun ada, harganya masih tinggi. Minyak goreng curah masih dijual dengan harga 14.000 rupiah. Sedangkan minyak goreng kemasan masih dijual dengan harga 36 hingga 38.000 rupiah per 2 liter. Banyak pedagang mengaku belum mendapatkan minyak goreng dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kaitan dengan minyak, minyak goreng, memang sudah ada beberapa pedagang yang mendapatkan langsung subsidi. Jadi harga yang terjual itu 14.000 per liter. Cuma 2 pedagang, yang lain masih menggunakan stok lama. Jadi harga pun berkisar masih sekitar 36.000 rupiah sampai 38.000 rupiah per 2 liternya. Sejak awal Februari, pemerintah sebenarnya telah menetapkan harga eceran tertinggi untuk komoditas minyak goreng. Namun penurunan harga tersebut belum dilaksanakan para pedagang. Ariel Maranus dari Colfredo melaporkan dari Kota Cilgon.